. Sebuah mobil Toyota Kijang Supernomor Polisi BE2510CV yang diduga beraktifitas ngecor BBM, hangus terbakar di depan pintu masuk SPBU Pertamina SPBU 24341105, di Jalan Raya Metro Kibang, Desa Kibang, tepatnya depan kantor Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur, Rabu 28 Agustus 2024. Peristiwa ini mengakibatkan sopir mobil menderita luka bakar cukup serius dan kini tengah menjalani perawatan medis di pelayanan kesehatan terdekat. Pantauan Sinar Lampung.co di lokasi kejadian, tampak Kapolsek Metro Kibang bersama jajarannya dibantu pihak SPBU berupaya mengatasi kebakaran, hingga akhirnya api dapat dipadamkan, namun sayang mobil sudah sisa kerangka. Ahmad, salah satu saksi, mengaku menyaksikan kejadian tersebut saat ia bersama temannya kebetulan melintas dari kota Metro menuju Tanjung Karang, kota Bandar Lampung. Menurutnya, api bersumber dari dalam mobil tepatnya di bangku pengemudi. Sopir yang masih di dalam mobil terlihat panik sembari menyelamatkan barang berharga miliknya bersamaan dengan kobaran api yang mulai membesar. Saya mau lewat tadi, mobil sudah ada apinya di dalam. Habis itu, orangnya sudah kena ruka bakar, langsung keluar dia orangnya. Keluar di dalam mobil itu masih ada tiga jirigen yang ada isinya. Jadi jirigennya itu tidak sempat dikeluarin? Tidak sempat itu, Pak. Oh, ada yang lihat tadi yang ada jirigennya ya? Iya. Jadi sopirnya itu sempat ini ya, kebakar gak ya? Iya, sempat kena luka bakar dia. Kaki sama tangannya kalau gak salah. Tangan sama muka. Yang keluarinnya siapa, sopir? Sopir ini pulang sendiri dia. Terus minta tolong saya suruh nganterin ke rumah sakit atau klinik, katanya dianterin sama kawan saya. Saya nunggu di sini. Posisinya ngantri ya itu tadi, Pak Sampai Dewa. Antrian panjang? Antrian panjang. Kira-kira ngisi apa? Sopir talit ya? Iya, pertalit. Pertalit. Kapolsek Metro Kibang, AKP Andreas Winardi mengatakan, kebakaran terjadi saat mobil berada di bahu jalan. Namun dia kurang mengetahui apakah mobil tersebut sedang mengantri untuk melakukan pengisian BBM atau tidak. Sementara untuk penyebab kebakaran pihaknya sedang melakukan penyelidikan. Kalau untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, masih kita dalam, yang jelas kita hanya berusaha bagaimana caranya api tidak menjalankan ke dalam konvensi. Jadi kita bertambah dengan petugas SPBU, ingat pulsek, tapi dikatakan mas, hanya berusaha bagaimana caranya api dapat menjalankan. Api dapat dipadamkan setelah berapa jam? Kira-kira 20 menit. Menggunakan apa tadi Pak? Menggunakan peralatan apar yang tersedia, memang SPB-nya tersedia di SPB. Tadi mobil belum sempat masuk ya Pak? Belum, masih di pintu. Antri juga ya? Kalau masalah antri atau tidak, kita belum tahu. Yang bilang mobil ada di bahu jalan. Jalan Raya Metro Kibang. Salah satu sumber lainnya mengatakan, saat awal kebakaran pihak SPBU bukannya segera bertindak melakukan pemadaman tetapi malah bersembunyi. Begitu pihak kepolisian datang, barulah mereka menampakkan diri dan ikut membantu mengatasi api. Belum diketahui alasan pihak SPBU malah bersembunyi saat awal terjadi kebakaran mobil yang diduga hendak mengisi bahan bakar di SPBU Metro Kibang tersebut. Dari Kota Metro Provinsi Lampung, Tari Pratama, SinarLampung.co, melaporkan.